Misteri rumah berdarah jelit 12. Bab 34. Tubuhnya melesat, meloloskan diri dari datangnya serangan siorang berbaju hitam, kemudian maju selangkah ke depan, sepasang telapaknya didorong ke depan bergantian mengirim tiga buah serangan mematikan. Serangannya dilaksanakan dengan berat dan penuh tenaga. Agaknya tenaga dalam yang dimiliki Chu Hoa bukan tandingan dari pihak lawan, setelah lewat tiga jurus, ia mulai kena terdesak sehingga mundur terus sejauh satu tombak lebih dari tempat semula. Chu Hoa membentak keras, senjata Sam Chiatongnya digetarkan mengirim satu babatan gencar ke arah musuhnya. Sinar metusi bayangan hitam itu berkelebat lalu buru-buru mundur beberapa langkah ke belakang, teriaknya tertahan. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Barang siapa yang telah melihat senjata Sam Chiatong berarti dia harus mati. Kata mati begitu meluncur keluar dari bibirnya, Seng tubuh pun meluncur maju ke depan, senjata Sam Chiatong digetarkan di mana cahaya putih berkelebat lewat, ia sudah mengirim sebuah serangan yang luar biasa hebatnya ke arah siorang bayangan hitam itu. Bayangan hitam tersebut merasa sangat terperanjat, tangan kanannya didorong ke depan memunahkan datangnya serangan lawan, sedang Seng tubuh mencelat balik ke dalam rumah aneh itu. HMMMM. Kau anggap masih bisa melarikan diri bentak cuhoa dengan nada dingin. Cahaya tajam berkelebat lewat, suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, tampak tubuh si bayangan hitam tersebut berkejit-kejit, Akhirnya roboh ke atas tanah. Sekalipun kepandayan silat yang dimiliki siorang bayangan hitam itu sangat lihai, tapi baginya masih terasa amat sukar untuk meloloskan diri dari serangan senjata rahasia yang dilepaskan dari balik senjata Sam Chiatong tersebut, begitu terhajar badannya lantas roboh dan seketika itu juga menemui ajalnya. Cuhoa tertawa dingin, sembari tarik balik senjatanya ia menyimpan kembali Sam Chiatong tersebut ke dalam saku. Pada waktu itu, pehtian ki baru saja selesai menyembuhkan luka yang diderita hulihun, dan membuka kembali matanya, tepat bersamaan sewaktu Cuhoa turun tangan membinasakan si bayangan hitam itu. Ia rada melengak dibuatnya. Cuhoa, kau. Apa yang telah terjadi tanyanya? Ayo, cepat pergi dari sini. Aku lihat tempat ini bukan tempat yang bagus bagi dirimu. Apa? Pergi dari sini? Sedikit pun tidak salah, tempat ini bukan tempat yang baik bagimu, lebih baik kita cepat-cepat pergi dari sini. Tidak titik potong pehtian ki dingin, untuk sementara aku masih tidak ingin pergi dari sini. Kau harus pergi dari sini bentak Cuhoa lirih. Pertama, jika dibicarakan dari tenaga luekang yang kau miliki saat ini rasanya masih belum mampu untuk menyelidiki rumah aneh ini, apalagi mengandalkan keberanian serta kejantanan saja, hanya mendatangkan kematian yang mengerikan buat dirimu, dan kedua, sisin si poa ingin menemui dirimu. Apa si tukang ramal itu ingin menemui diriku benar? Ia berhasil menyelidiki tahu, bahwa taun yang... Lalu sebelum Sin Mokiam Hek pergi menyewa rumah ini, ia telah pergi menemui seseorang terlebih dahulu. Siapa teriak seng pemuda tak terasa, hatinya tergetar sangat keras. Persoalan ini akan menjadi jelas setelah kau pergi ke sana, kemungkinan sekali orang ini mengetahui asal usulmu yang sebenarnya, sudah tentu rumah aneh yang misterius ini harus kita selidiki sampai jelas, tapi rasanya jauh lebih jelas kita selidiki kembali rumah ini setelah mengetahui dahulu asal usulmu. Apakah orang itu sungguh-sungguh dapat membuktikan asal usulku? Sedikit pun tidak salah. Baiklah, aku akan pergi mengikuti dirimu. Kepada nona suma ini, sisin si poa pun ada undangan untuknya. Sin si poa mengundang diriku? Apa yang ia inginkan seruhulihun tercengang? Soal ini kau bakal tahu sendiri setelah pergi ke sana, tapi aku tak ingin pergi ke sana. Mengapa? Persoalan yang kalian kerjakan sama sekali tiada sangkut pautnya dengan diriku, maka aku tidak ingin pergi. Nona, kau harus pergi ke sana karena ada suatu urusan yang punya sangkut paut dengan dirimu, semisalnya saja hubungan yang ngerat antara ibumu Hubei San dengan Sam Chiat Sin Cun. Apa? Ibunya adalah Hubei San, adik dari Houto akan teriak petian ki tertahan. Sedikit pun tidak salah. Kali ini petian ki betul-betul dibuat berdiri mematung di tengah kalangan, karena ia merasa peristiwa yang barusan terjadi benar-benar berada di luar dugaannya. Kau bagaimana kau bisa tahu kalau ibuku adalah Hubei San? Hulihun pun dibuat kaget sehingga melengak. Dugaan dari Sin Sipo A. Dasar apa sih tukang ramal itu bisa mengatakan demikian? Soal ini aku merasa kurang jelas, ia hanya beritahu kepadaku bahwa Nona Sumahun tersebut ada kemungkinan adalah putri dari Hubei San. Nona Hu, benarkah ibumu adalah Hubei San? Tanya pemuda Sipo A. Kaget. Sedikit pun tidak salah ia merandek sejenak kemudian tambahnya. Cukup berdasarkan perkataanmu barusan ini sudah seharusnya aku ikut kalian pergi menemui si tukang ramal Sin Sipo A itu. Kalau begitu, mari kita berangkat kata Chu Ho A. Pertama-tama ia yang berkelebat dulu ke depan melakukan perjalanan. Pada saat ini pikiran Pek Tien Ki penuh diliputi oleh persoalan dua baru, ia berpikir keras sebenarnya apa hubungan antara Hubei San ibu dari Huli Hun dengan Sam Chiat Sin Cun Ki yang lang titik. Karena semakin dipikir semakin bingung, akhirnya ia anjotkan tubuhnya mengejar ke belakang punggung Chu Ho A. Tiba-tiba titik. Sewaktu Pek Tien Ki melesat ke arah depan itulah, di tengah kesunyian yang mencekam sekeliling tempat itu berkumandang datang suara bentakan yang amat keras. Berhenti suara bentakan tersebut keras dan berwibawa, tanpa terasa lagi, Pek Tien Ki serta Huli Hun bersama-sama menghentikan langkah kakinya. Ketika menoleh dari balik hutan tau muncullah seorang sastrawan berusia pertengahan, orang itu bukan orang lain adalah si manusia yang menyebut dirinya sebagai si tamu pencari bunga yang pernah ditemuinya sewaktu berada di dalam istana perempuan. Pek Tien Ki berdiri tercengang, si tamu pencari bunga itu memandang sekejap ke arah Pek Tien Ki, lalu tanyanya. Bocah cilik, kau masih teringat dengan diriku bukan ooo? Ciam Pue kiranya kau orang, seru Pek. Tien Ki sambil tertawa hambar. Sedikit pun tidak salah. Tolong tanya apa maksud Ciam Pue datang kemari aku? Ooo aku sedang mencari kau mencari aku? Sedikit pun tidak salah, Bocah cilik, aku mau bertanya kepadamu, apa maksudmu datang kemari? Pek Tien Ki rada tertegun mendengar pertanyaan itu, lama sekali ia termenung, kemudian baru sahutnya, menyewa runa aneh itu. Sudah berhasilkah sewa belum? Apa tujuanmu dengan menyewa rumah aneh itu? Oleh pertanyaan yang diajukan oleh pihak lawan ini Pek Tien Ki jadi berdiri membodoh di tengah kalangan, untuk beberapa saat lamanya, ia tak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, biar aku yang wakili kau untuk menjawab kata si tamu pencari bunga, kau menyewa rumah aneh ini, bukankah hanya ingin melihat rahasia apa yang sebenarnya terkandung di dalam rumah aneh tersebut? Bukankah begitu? Sedikit pun tidak salah. Lalu apa yang telah berhasil kau lihat dan rahasia apa yang berhasil kau dengar? Tidak ada. Jikalau tidak ada yang kau peroleh, mengapa kau hendak pergi? Apakah tiada bernyali untuk menyelidiki rahasia rumah aneh tersebut? Air muka Pek Tien Ki berubah hebat. Chuhua sendiri pun berubah muka, tanyanya lirih. Siapakah dia? Aku sendiri pun tidak kenal. Chuhua mengangguk, mendadak katanya kepada si sastrawan berusia pertengahan itu, tapi kita harus pergi dari sini. Mengapa? Karena kami ada urusan penting yang harus dikerjakan. Pergi mencari Sinsip Poa. Mendengar pertanyaan itu, air muka mereka berdua sama-sama berubah hebat, setelah lama sekali berdiri ragu-ragu, akhirnya mengangguk juga. Sedikit pun tidak salah. Pek Tien Ki ujar si tamu pencari bunga lagi sambil tertawa ringan. Punya nyalikah kau orang untuk pergi menyelidiki runa aneh yang misterius itu? Siapa yang bilang aku tidak punya nyali sahut pemuda tersebut dengan air muka berubah hebat? Kalau begitu, kau tidak seharusnya berlalu dari sini dengan tidak membawa sesuatu hasil pun. Selagi Pek Tien Ki hendak memberikan jawaban, Chu Hoa yang ada di sisinya kembali sudah berbisik. Pek Tien Ki, orang ini sangat mencurigakan, biarlah aku selidiki dulu siapakah dia sembari berkata, ia melangkah ke depan mendekati si tamu pencari bunga itu. Air muka Pek Tien Ki rada bergerak, tapi ia tetap berdiri di tempat semula. Sinar mati si tamu pencari bunga itu dengan tajam menyapu sekejap diri Chu Hoa, lalu tegurnya dingin. Bocah perempuan, apa yang kau kehendaki? Kata-kata bocah perempuan tersebut langsung membuat seluruh tubuh Chu Hoa gemetar sangat keras, karena hingga saat ini belum ada seorang jagoan dunia Kango pun yang tahu jika dia adalah seorang gadis yang menyaru sebagai seorang pria. HMM. Ternyata kau lihai juga, dengus Chu Hoa dingin. Aku ingin tahu siapakah sebenarnya dirimu. Sekalipun kau sudah tahu juga percuma. Mengapa kau paksa Pek Tien Ki masuk ke dalam rumah aneh itu untuk antar kematiannya? Siapakah yang bilang Pek Tien Ki pasti mati setelah memasuki rumah aneh itu si tamu pencari bunga itu tertawa ringan? Aku. Oh-oh-oh-oh-oh. Jadi kau adalah majikan rumah aneh tersebut? Bukankah perkataanmu itu hanya ngacobe lo belaka seru Chu Hoa melengap? Kalau memang, demikian, dari titik apa kau bisa mengambil kesimpulan bahwa Pek Tien Ki pasti mati setelah memasuki rumah aneh tersebut? Saudara, aku mau bertanya, siapakah yang berhasil keluar dalam keadaan hidup setelah memasuki rumah itu? Tapi bagaimanapun juga tak mungkin bisa dikatakan tiada pengecualian bukan? Asal-usul saudara bukan saja misterius bahkan pembicaraan pun diliputi ke misteriusan Jikalau engkau tidak ingin memberitahukan siapakah dirimu, aku masih punya care untuk paksa kau bicara Apa caramu itu? Ilmu silat sedikit pun tidak salah Kembali si tamu pencari bunga itu tertawa Pek Tianki, jikalau kau punya nyali, bagaimana kalau aku temani dirimu memasuki rumah tersebut untuk mengadakan penyelidikan? Bagus sekali sahut Pek Tianki dengan air muka berubah hebat Tiba-tiba Chuhua tertawa dingin tiada hentinya, aku bisa menduga siapa saudara? Siapa? Majikan dari rumah itu Si tamu pencari bunga segera tertawa terbahak-bahak Perkataanmu itu kedengarannya cukup membuat orang jadi kebingungan setengah mati Dari kesimpulan mana kau bisa mengatakan kalau aku majikan dari rumah itu? Karena kau menggunakan kata-kata menghasut Pek Tianki, agar suka memasuki rumah itu, kemudian membinasakan dirinya di sana, sehingga peristiwa berdarah yang pernah terjadi selama puluhan tahun ini, selamanya tidak berhasil memperoleh penyelesaian Dugaan yang diucapkan Chuhua memang sangat beralasan sekali dengan kenyataan yang terbentang di depan mata, tak urung Pek Tianki kena digerakan juga hatinya Si tamu pencari bunga tertawa Kau bocah perempuan sungguh tidak jelek, lebih baik kau jangan anggap dirimu terlalu pintar sehingga jadi koblingeria tersenyum ramah Lalu tambahnya, Pek Tianki, jika kau tidak ingin masuk, aku akan segera berangkat seorang diri, habis berkata, ia melangkah ke arah rumah aneh tersebut Chuhua berkelebat lewat menghadang di depan orang itu, teriaknya dingin, tunggu sebentar Apa yang kau inginkan lagi? Aku ingin tahu siapakah kau? Aku rasa pertanyaanmu itu tak mungkin aku jawabkah sungguh-sungguh tidak ingin berbicara? Sudah tentu sungguh-sungguh, apakah kau anggap hanya pura-pura, ya? Kalau begitu, rasakanlah kelihayanku badan sang gadis yang menyaru sebagai pria ini mencelat ke tengah udara, kemudian meluncur ke depan Tangan kanannya diayun melancarkan satu babatan dasyat ke arah si tamu pencari bunga Serangan yang dilancarkan Chuhua sangat dasyat bagaikan kilat, dengan tenang si tamu pencari bunga berputar, lantas berkelit ke samping, gerakannya lues dan sama sekali tidak menggunakan banyak tenaga Pada waktu itu serangan kedua dari Chuhua sudah beruntun menggencet datang Si tamu pencari bunga tertawa dingin, tangan kanannya dibabat mengunci serangan lawan, sedang tangan kirinya mendadak didorong ke muka Daya kekuatan serangan tersebut sangat cepat dan aneh sekali, seketika itu juga Chuhua kena didesak mundur sejauh satu tombak lebih ke belakang Bocah perempuan dengan mengandalkan kepandayan yang kau miliki masih belum merupakan tandingan dari aku orang seru si tamu pencari bunga dingin Kalau begitu, kau boleh coba-coba saja nanti mendadak sang gadis si Chuhu ini mengeluarkan senjata Sam Chiatongnya, lalu di mana tangannya sedikit digetarkan muncullah sebilah anak panah yang pendek Haaa titik senjata Sam Chiatong si tamu pencari bunga itu berseru tertahan Sedikit pun tidak salah Berturut-turut si sastrawan berusia setengah bayak itu mundur tiga, empat langkah ke belakang Kau titik Titik dari mana kau dapatkan senjata tersebut tanyanya dengan hati bergidik Soal ini kau tidak perlu tahu, aku tahu siapakah dirimu, siapa Aku tidak ingin mengucapkannya keluar Jikalau sudah tahu senjata Sam Chiatong ini, maka seharusnya tahu bukan, barang siapa yang melihat senjata ini berarti mati Begitu ucapan terakhir meluncur keluar dari bibirnya, cahaya putih berkelebat lewat, ujung yang tajam dari senjata Sam Chiatong itu dengan dasyat menyerang tubuh si tamu pencari bunga tersebut Begitu Chihuah melancarkan serangan, si sastrawan berusia setengah bayak itu pun tertawa dingin tiada hentinya Senjata Sam Chiatong ini tak bakal bisa menakut-nakuti diriku Bayangan manusia berkelebat lewat, ia bukan saja berhasil menghindarkan diri dari datangnya serangan lawan Bahkan balas melancarkan satu serangan dengan kecepatan tidak berada di bawah kecepatan Chihuah Kejadian ini langsung saja membuat gadis si Chihu itu merasa sangat terperanjat Ia tidak malu disebut sebagai seorang jagoan yang memiliki kepandayan silat sangat tinggi Sewaktu merasa sasarannya yang kosong pedangnya digurat berulang kali Hanya dalam sekejap meto beruntun telah mengirim tiga buah serangan sekaligus Kepandayan silat yang dimiliki Chihuah bukan termasuk golongan yang biasa Di bawah serangan beruntunnya ternyata keadaannya masih tetap seperti sediakala Sedikit pun tidak terjadi perubahan Mendadak Mengiringi suara bentakan dari si tamu pencari bunga itu tampaklah tangan kanannya dipentangkan lebar dua Lantas mencengkeram wajah Chihuah Diam dua gadis itu merasa sangat terperanjat Pedangnya digetarkan membabat pinggang lawan untuk berusaha memaksa dia orang menarik kembali serangannya Pada saat itu Chihuah mengirim satu babatan ke arah lawan Itulah si tamu pencari bunga dengan serangan kosong jadi kenyataan tangan kirinya menotok ke muka Kedua buah serangan yang dilancarkan si sastrawan berusia setengah bayah ini kesemuanya dilancarkan dengan kecepatan laksana sambaran kilat Agaknya Chihuah tidak sempat untuk menghindarkan diri lagi Dengan niat mengadu jiwa bukannya menghindar Ia malah menerjang maju ke depan Tangan kanannya menekan tombol senjata rahasia Cahaya tajam berkelebat lewat Senjata rahasia meluncur ke depan bagaikan hujan gerimis Bersama dengan meluncurnya senjata rahasia tersebut menghajar tubuh lawan Suara dengusan berat bergema memenuhi angkasa Chihuah telah kena tertoto dan roboh tak berkutik di atas tanah Kejadian ini langsung membuat pektian ki jadi sangat terperanjat Pada waktu itu Si tamu pencari bunga sudah melayang mundur ke belakang Terlihatlah di atas baju bagian dadanya tertancap tiga batang jerum perak sepanjang dua cun Melihat kejadian itu Sekali lagi pemuda itu merasakan hatinya bergidik Ia sama sekali tidak menduga Kalau kepandayan silat yang dimiliki si tamu pencari bunga ini sangat tinggi Dan telah mencapai taraf kesempurnaan Dengan mengerahkan hawa KHI Kangnya Ternyata ia berhasil menahan datangnya ketiga batang senjata rahasia tersebut Bocah perempuan Sungguh ganas seranganmu ini Tegur si sastrawan berusia tengah bayah ini dengan suara yang dingin Ia cabut keluar ketiga batang jerum perak itu Lalu dilemparkan ke atas tanah Setelah itu dipungutnya senjata semciatong tersebut Air mukanya hambar sedikit pun tidak menunjukkan reaksi apapun Dengan teliti diperiksanya sebentar senjata semciatong itu Lalu digetarkan jadi tegak dan memasukkan kembali seng pedang kecil ke dalam tabung Setelah itu seraya memandang sekejap ke arah pektian ki ujarnya Pek tiang ki, menurut pandanganmu seharusnya aku beri sedikit hajaran atau tidak kepadanya Beri sedikit pelajaran kepadanya Benar, bukankah tindakannya terlalu keji? Menurut pandangan cai hai lebih baik sudah disaja urusan ini sampai disini Demikian pun baik, akhirnya si tamu pencari bunga itu mengangguk dengan alis dikerutkan Ciam Poe, menurut pandanganmu, mungkinkah dia adalah anak murid dari semciat sincun tersebut? Aku tidak tahu, cuma senjata semciatong ini memang merupakan tanda dari si semciat sincun Sudahlah, kita tidak usah guberis dia lagi Aku cuma menotok jalan darah tidurnya saja Sebentar lagi ia bakal tersadar dengan sendirinya Mari kita pergi Pergi? Kemana? Menyelidiki rumah aneh tersebut Kau sungguh-sungguh hendak menyelidiki rumah itu tanya pektian ki melengat Sedikit pun tidak salah Apa mungkin kau takut? Atau mungkin tidak ingin masuk ke sana? Apa yang aku takuti? Kau berani, sudah tentu aku pun berani seru pektian ki dingin Apakah kau tidak takut aku adalah majikan yang sesungguhnya dari rumah aneh itu? Dan sekarang sedang memancing untuk kau masuk ke dalam kemudian membinasakan dirimu Soal ini sih aku pektian ki boleh berlegah hati-berlegah hati Benar, jikalau kau ingin membunuh mati aku Rasanya tidak perlu memancing masuk ke dalam rumah Sekalipun di sini kau masih sanggup untuk membunuh aku Tidak salah, tidak salah ternyata kau bocah cilik mengerti juga akan persoalan ini Kalau begitu, mari kita berangkat pertama dua ia yang berlalu terlebih dahulu dari sana Pektian ki mengikuti dari belakang tubuh si tamu pencari bunga Ia melakukan perjalanan ke arah depan Pek siau hiap tiba-tiba hulihun berseru Mendengar teriakan itu, pektian ki berhenti dan menoleh Ada urusan apa? Aku tidak ingin ikut masuk ke sana Mengapa? Aku tidak ingin mengetahui rahasia yang menyangkut soal rumah ini Aku mau pergi dari sini Tidak bisa jadi, kau harus ikut masuk ke sana Selah si sastrawan berusia setengah bayak itu tiba-tiba Mengapa? Karena kami masih ingin mengetahui berbagai urusan yang menyangkut dirimu Mari jalan Ada aku di sini, kau boleh berlegah hati Aku rasa kalian tak berakalan menemui ajal di tangan mereka Hulihun ragu-ragu sejenak Akhirnya dengan alis berkerut ia mengiakan juga Baiklah Bab 35 Mengikuti dari belakang orang-orang itu, ia pun melangkah pergi Nonahu Mengapa kau menyaru sebagai ki yang tu? Tiba-tiba pektian ki bertanya Sudah tentu ada sebab duanya Asalkan kita berhasil keluar dari rumah ini Pasti akan ku beritahu Dan ini pun merupakan urusan yang pernah ku sanggupi Dengan hati berat pektian ki mengangguk Pada waktu itu titik si tamu pencari bunga telah tiba di depan pintu masuk Dengan tanpa sebab Mendadak ia berhenti berjalan dan mengalihkan sinar matanya ke atas selembar kertas merah yang tertempel di sisi pintu Ia berpaling memandang sekejap ke arah pektian ki Kemudian tertawa dingin Tiada hentinya Pek tiang ki Coba kau lihat Bukankah pengumuman ini sangat aneh sekali? Aneh tanda tanya tanpa terasa pektian ki pun ikut mengalihkan sinar matanya ke atas lembaran kertas merah tadi Di atas kertas merah tersebut bertuliskan beberapa patah kata-kata sebagai berikut Rumah ini disewakan Langganan yang diutamakan Orang-orang kangong Terutama yang mengandalkan pedang Ongkos-ongkos sewa rumah Pertama, uang emas murni seribu karti Kedua, giokhoalok sebotol besar Ketiga, wanita cantik seorang Ketiga syarat tersebut harus dibayar lunas sebelum memasuki rumah ini Barang siapa yang berminat harap datang setiap tengah malam Kentongan ketiga untuk menyerahkan syarat-syarat tersebut dan menempati rumah ini Catatan Jikalau ada yang bisa tahan mendiami rumah ini selama setahun Maka di samping itu akan diberi hadiah sebuah bangunan rumah merah yang indah Tertanda, majikan rumah ini Pehtian ki yang melihat pengumuman tersebut cuma bisa berdiri tertegun saja Sembari memandang si tamu pencari bunga katanya Aku tidak berhasil menemukan sesuatu hal yang aneh Benar, kau tidak bakal paham Tanda petik Apanya yang tidak paham? Coba kau lihat ketiga buah syarat untuk menyewa rumah ini Jikalau setiap patah kata yang pertama disambung jadi satu akan jadi kata-kata apa? Tanda petik Ui giok mei Tanda petik Ehem Coba mirip apa? A-a-a-a-a-a-a Menyerupai nama dari seorang perempuan tiba-tiba pektian ki berseru tertahan Sedikit pun tidak salah Memang nama seorang perempuan Tahukah kau bahwa Semciat Sin Cun mempunyai seorang istri yang bernama Tiap Hoa Sianci atau si bida dari kupu dua dan bunga? Apakah Ui giok mei adalah nama dari Tiap Hoa Sianci tersebut? Tanya Seng Pemuda dengan hati dak dikduk Bukan Lalu siapakah sebenarnya kembali pektian ki berdiri melengap? Tiap Hoa Sianci bernama Ui mei giok dan bukan Ui giok mei Tanda petik Maksudmu namanya terbalik? Benar Nama bisa terbalik hal ini sudah tentu merupakan peristiwa yang tidak mungkin bisa terjadi Syarat sama dengan syarat yang diajukan untuk menyewa rumah ini hanya memberitahukan kepada sembilan jago pedang dari kolong langit bahwa orang yang mendiami rumah ini adalah Ui mei giok karena kesembilan orang jago dari kolong langit mengetahui akan sesuatu persoalan Tanda petik Persoalan apa? Letak dari rumah berdarah Rumah berdarah Sedikit pun tidak salah Cacatan terakhir yang tercantum di paling ujung dari pengumuman ini bukankah mengatakan bahwa siapa saja yang bisa mendiami rumah ini selama setahun ia bakal menerima hadiah sebuah rumah merah yang indah? Sedikit pun tidak salah Yang dimaksud rumah merah adalah rumah berdarah Sekarang kah sudah paham? Aku paham Titik aku paham Orang yang mendiami rumah ini adalah si Tiap Hoa Sian Ciu Imei Giok Ia ingin memancing kedatangan sembilan orang jago dari kolong langit dengan tujuan ingin memperoleh rumah berdarah tersebut? Sedikit pun tidak salah Kalau begitu, mengapa namanya bisa salah tulis justru persoalan terletak di sini, menurut pendapatku? Orang yang mendiami rumah ini pasti adalah Tiap Hoa Sian Ciu Imei Giok Lalu, mengapa ia bunuhi sembilan jagoan dari kolong langit? Persoalan ini masih membingungkan, cuma kita harus selidiki rahasia rumah ini sampai jadi jelas kembali Tidak salah, seru Pek Tian Ki sambil kertak gigi Kita harus selidiki urusan ini sampai menjadi jelas Kalau begitu, mari kita masuk Ciam Poe, sebenarnya siapakah kau tiba-tiba pemuda Sipe ini bertanya? Sebaliknya pada saat ini aku beritahu kepadamu tiada berguna, akhirnya kau bisa tahu sendiri Ciam Poe, aku dibuat kebingungan setengah mati oleh asal usulku sendiri, tentang Sam Chiat Sin Cun, Ki yang tu serta rumah aneh ini Tanda petik Ada satu persoalan aku bisa buktikan kepadamu yaitu kau adalah putra dari Sam Chiat Sin Cun dan merupakan Ki yang tu asli Tanda petik Berdasarkan apa kau bisa membuktikan bila aku adalah putra dari Sam Chiat Sin Cun dan bernama Ki yang tu? Uimei Giok yang berada dalam rumah ini bisa membuktikan persoalan ini dengan jelas Kau apa kau kata? Sekarang banyak urusan yang tidak perlu kau tanyakan, karena aku sendiri pun masih kurang jelas Untung saja peristiwa berdarah yang terjadi puluhan tahun yang lalu dengan misterius segera akan menjadi jelas kembali Sekali lagi petian Ki dibuat bingung oleh persoalan ini Aku semakin bingung dibuatnya, ujar Seng Pemuda sambil memandang si tamu pencari bunga itu Jikalau begitu kau boleh bingung terus-menerus, mengerti lebih banyak malah tidak baik buat dirimu dan lebih baik untuk sementara kau tetap gunakan nama petian Ki saja Mengapa? Asalkan Ki yang tu yang asli munculkan diri, maka seluruh dunia persilatan bakal dinodai dengan ceceran darah Karena itu untuk sementara titik sebelum peristiwa yang sebenarnya terungkap, kau masih bernama petian Ki Pemuda si pe ini makin lama semakin terlempar seperti berada di awang dua Ia tidak mengerti peristiwa apa sebenarnya yang telah terjadi titik Ia tetap merasa tidak paham Persoalan yang mencurigakan hatinya makin lama bertumpuk semakin banyak lagi Sekarang kau tidak perlu terlalu banyak memikirkan persoalan yang tiada berguna Kata si tamu pencari bunga itu menasehati Satu-satunya persoalan yang sedang kita hadapi saat ini adalah selidiki dahulu apakah orang yang menghuni rumah ini betul Ketika itu si tamu pencari bunga sudah melangkah masuk kebalik pintu besar kemudian masuk ke ruangan dalam Sedang Pek Tian Ki pun dengan cepat mengikuti dari belakang Mendadak Berhenti suara bentakan yang sangat dingin berkumandang memecahkan kesunyian Membarengi suara bentakan tadi muncul sesosok bayangan manusia dengan kecepatan laksana kilat berkelebat ke arah Pek Tian Ki Kemudian berdiri kurang lebih satu tombak di hadapan pemuda tersebut Sinar mata pemuda si Pek ini berkelebat lewat Air mukanya tiba-tiba berubah hebat karena ia menemukan orang itu adalah seorang darah cantik yang memakai baju warna hitam dengan rambutnya yang panjang terurai sepanjang pundak Kau titik tongling seru Pek Tian Ki tertahan Hehehe titik hehehe titik hehehe titik sedikit pun tidak salah juga bernama Ed Peng Hong Di atas wajah tongling terlintas hawa napsa membunuh yang sangat hebat Sembari mendekati pemuda itu selangkah demi selangkah ia tertawa seram tiada hentinya Pek Tian Ki, bukankah aku pernah berkata kepadamu bahwa aku bisa balik kemari mencari dirimu Sedikit pun tidak salah Pek Tian Ki, aku bisa menolong kau, bisa pula membinasakan dirimu Pek Tian Ki tertawa hambar Bagaimanapun selembar nyawaku adalah kau yang tolong, dikembalikan lagi kepadamu juga bukan suatu persoalan yang patut disayangkan Belum habis pemuda itu berkata, tiba-tiba Huli Hun menjerit tertahan, kau kau adalah Hek Moli atau si iblis perempuan hitam Sedikit pun tidak salah Ah 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 ah, Huli Hun menjerit tertahan kemudian berturut-turut mundur tiga empat langkah ke belakang Pek Tian Ki yang melihat kejadian ini segera merasakan hatinya merinding Sudah tentu ia masih belum mengerti bagaimana macam manusia yang disebut sebagai si iblis perempuan hitam ini Terdengar Hek Moli Tong Ling tertawa dingin tiada hentinya Pek Tian Ki, selama hidupku belum pernah ku bersikap baik kepada siapapun, tapi terhadap kau, aku sudah keluarkan seluruh kemampuanku untuk menyayangi dirimu, tetapi apa yang aku dapat dari dirimu Pek Tian Ki, kau lah manusia pertama yang membuat aku berduka, aku hendak bunuh mati dirimu Apa yang kau inginkan, ucapkanlah secara terang-terangan Tidak berat, aku hanya inginkan batok kepalamu Kalau begitu, kemarilah untuk ambil sendiri HMM Aku bisa melakukannya sendiri Pada waktu Tong Ling sudah berada kurang lebih lima dipa di hadapan Pek Tian Ki Hal ini membuat si tamu pencari bunga kerutkan alisnya Tiba-tiba ia mencelat ke depan menghadang di antara kedua orang itu Tong Ling disebut orang-orang Kango sebagai si iblis perempuan berhati hitam Hal ini disebabkan tindakannya keji, ganas, buas dan telengas Membunuh orang tak berkedip Bahkan munculnya ke dalam dunia Kango pun sangat misterius sekali Jarang ada orang yang tahu berasal dari manakah perguruannya Setelah gadis itu kena dihina habis oleh pemuda si Pek Kali ini ia munculkan dirinya kembali dengan tujuan untuk membalas penghinaan yang diterimanya tempo dulu Tong Ling yang melihat si tamu pencari bunga menghadang di depannya Alisnya lantas dikerutkan rapat-rapat, tegurnya dingin Apa yang hendak kau lakukan? Buat apa Nona mengumbar hawa marah di sini? Jikalau di antara kalian berdua pernah mengadakan hubungan suami-isteri Apa perlunya berbuat ribut-ribut karena suatu persoalan yang kecil? Sudahlah, anggap saja urusan selesai sampai di sini Kentut makmu yang busuk Walaupun si tamu pencari bunga ketanggor batunya, tapi ia tetap senyum di kulung, kembali ujarnya Begini saja, aku suruh Pek Tian Ki minta maaf kepadamu, bagaimana? Tanda petik Minta maaf Aku Pek Tian Ki tak berakal melakukannya teriak seng pemuda dengan cepat Aku pun tidak butuh minta maafmu Ayoh cepat menyikir teriak Tong Ling sambil tertawa dingin Jikalau demikian adanya, kalian pasti hendak bertempur sampai salah satu menemui ajalnya Selah si sastrawan berusia setengah bayak itu dengan nada serius Sedikit pun tidak salah Ada aku di sini kalian tak berakal bisa bertarung semuanya Kalau begitu, kau boleh coba-coba Begitu selesai berbicara, Tong Ling segera mencelat ke depan bagaikan sambaran kilat Telapak tangannya dengan disertai tenaga dalam yang luar biasa Hebatnya dihajarkan ke arah si tamu pencari bunga Serangan yang dilancarkan si gadis si Tong ini luar biasa cepatnya Dengan sebat orang itu menangkis dengan tangan kanannya Tunggu sebentar bentaknya gusar Kau masih ada pertanyaan apa lagi yang hendak disampaikan? Kau orangkah yang bernama Tong Ling sedikit pun tidak salah Siapakah majikanmu? Soal ini kau tidak perlu tahu Padahal sekalipun kau tidak suka bicara aku pun bisa menduga separuh bagian Aku ada semacam barang Tolongkah sampaikan kepada majikanmu Beritahu kepadanya bahwa di dalam sepuluh hari mendatang aku pasti pergi mencari dirinya Dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebilah pedang kecil yang panjangnya hanya 5 cun dengan luas 1 cun Lalu diangsurkan ke tangan gadis tersebut Tong Ling menerima pedang kecil itu dan diperiksanya sebentar Mendadak air mukanya berubah hebat Karena ia dapat melihat di atas tubuh pedang tersebut berukirkan ombak air sungai yang menggulung-gulung berwarna biru Serta seekor burung mementang sayap terbang di atasnya Ah 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 Kau tiba-tiba saja gadis itu berseru tertahan Emem Mengapa? Tieiei tidak mungkin? Apanya yang tidak mungkin? Tidak mungkin kau masih hidup di kolong langit bocah perempuan Apakah kau sudah tahu siapakah? Aku seru si sastrawan berusia pertengahan itu sambil tertawa dingin Tidak salah, aku pernah dengar orang membicarakan soalmu Dan ada pula orang yang mengatakan kau sudah mati Kalau begitu, cepat pulang dan beritahu kepada majikanmu Aku bisa pergi mencari dirinya Sedang Urusanmu dengan pektian ki, memandang di atas wajahku untuk sementara jangan diungkap kembali Air muka tongling pada saat ini sudah berubah pucat pasti bagaikan mayat Setelah berhasil menenangkan hatinya, ia berkata Baiklah, aku akan sampaikan tandamu ini kepada majikanku Habis berkata ia putar badan siap berlalu Tongling tiba-tiba pektian ki menegur dingin Jangan pergi dulu, coba kau sebutkan siapakah dia Mendengar suara bentakan tersebut, tongling segera menghentikan langkahnya dan berpaling Bagaimana? Apakah kau masih belum tahu siapakah kawanmu itu tegurnya dingin? Jika aku sudah tahu, buat apa bertanya lagi kepadamu Kalau begitu, tanyakan saja sendiri kepadanya Apakah kau tidak bisa bertanya selesai Berkata, tubuhnya mencelat ke tengah udara dan berlalu dari sana dengan cepat Si He Moli ini adalah seorang iblis perempuan yang berhati ganas, dan keji Ternyata kali ini bisa merasa begitu takut kepada diri si tamu pencari bunga Jelas hal ini menunjukkan bila orang itu adalah seorang yang sangat luar biasa sekali Sinar mata pektian ki perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah si sastrawan tersebut Tanyanya seraya tersenyum Ciam Pue siapakah sebenarnya kau? Si tamu pencari bunga pun tertawa Soal ini sekalipun sudah kau ketahui juga percuma saja Mari kita masuk Ciam Pue, apakah kau tak bisa memberikan jawaban tersebut kepadaku? Mungkin Si iblis He Moli ini sebetulnya termasuk perguruan yang mana Hingga saat ini sukar ditentukan Kau tidak usah bertanya lagi Mari kita masuk Baiklah Setelah menyahut Pek Tian Ki pun dengan mengikuti dari belakang si tamu pencari bunga itu berjalan masuk ke dalam ruangan rumah aneh tersebut Sudah tentu, di dalam pikiran pemuda itu kembali bertambah dengan suatu persoalan yang ia tidak pahami Siapakah sebenarnya si tamu pencari bunga yang sangat misterius ini? Pada waktu itu mereka bertiga telah memasuki ruangan rumah aneh tersebut yang ternyata merupakan sebuah ruangan tamu yang indah dan megah sekali Di atas lantai ruangan masih menggeletak pedang Ciyang Liong Kiam Pek Tian Ki segera memungutnya kembali Tiba-tiba Ak-a-a-a-ah Delapan belah pedang teriak Hulihun tertahan Buru-buru pemuda tersebut mengalihkan sinar matanya mengikuti arah yang dilihat Hulihun Sedikit pun tidak salah di atas dinding ruangan tertancaplah delapan belah pedang Ketika sinar mata pemuda tersebut bertemu dengan pedang yang terakhir Tiba-tiba air mukanya berubah hebat Bu-u-u titik bukankah pedang itu adalah pedang sinmokiam titik senjata Titik senjata guruku serunya tersendat-sendat Tidak salah, pedang itu memang pedang sinmokiam air muka Pek Tian Ki berubah semakin pucat lagi Jadi guruku benar dua adalah sinmokiam hek tidak salah Ia sudah mati Ia benar-benar sudah mati Benarkah ia sudah mati? Hingga ini hari masih susah untuk ditentukan karena banyak persoalan kadang-kadang berada di luar dugaan Apa maksudmu? Maksudku benarkah sinmokiam hek sudah mati masih susah untuk dibicarakan Dia Pek Tian Ki kau anggap di antara kuburan-kuburan yang berada di depan rumah itu sungguh-sungguh dikubur delapan jagoan pedang dari antara sembilan jagoan kolong langit? Apakah itu palsu? Palsu atau tidak? Aku tidak berani memastikan Cuma di antara kedelapan buah kuburan tersebut Benar-benar terkubur manusia rasanya sukar untuk dipercaya Jadi maksudmu kuburan itu hanya kosong belaka? Menurut pendapatmu apakah ada kemenungkinannya pertanyaan yang balik ditanyakan ini kontan membuat? Pek Tian Ki berdiri tertegun Sedikit pun tidak salah urusan memang ada kemungkinannya Karena ia belum pernah membongkar kuburan tersebut untuk dibuktikan apakah benar di dalam liang sungguh-sungguh terkuburkan ke delapan orang jagoan pedang dari antara sembilan jagoan pedang dari kolong langit Lama sekali Pek Tian Ki berdiri tertegun Ah 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 Titik makin lama aku dibuat semakin bingung saja, serunya Tapi sebentar lagi kau bakal menjadi jelas dengan sendirinya Sambil berbicara si tamu pencari bunga itu berjalan terlebih dahulu memasuki ruangan belakang Sedangkan Pek Tian Ki mengikuti dari belakangnya dengan hati berduka, pikirannya kacau balau tidak karuhan Suhunya benar-benar telah mati Bersamaan itu pula kenyataan telah membuktikan jika suhunya bernama Sinmo Kiam Hek Pek Tian Ki titik dan ia sendiri tidak bernama itu karena untuk sementara gurunya telah pinjamkan namanya itu untuk dia orang Lalu, apakah ia benar-benar bernama Kiam Tu? Agaknya persoalan ini sudah pasti benar, hanya belum memperoleh bukti yang nyata Mendadak titik Si tamu pencari bunga yang berjalan di depan dibuat terkejut oleh suara tertawa dingin yang berkumandang keluar dari balik ruangan Siapakah kalian bertiga? Apa maksud kalian sembarangan memasuki rumah orang lain? Suara tersebut datangnya mendadak kontan membuat mereka bertiga jadi terperanjat Kawan, siapakah kau tegur si sastrawan tersebut dingin? Majikan rumah ini Sesungguhnya ada berapa banyak majikan rumah ini tegur seng sastrawan lagi dingin Soal itu kau tidak perlu tahu, pokoknya yang jelas, rumah ini adalah milik bersama Sesungguhnya ada berapa orang kembali si sastrawan mendesak lebih lanjut Soal ini susah untuk dibicarakan, apa yang kalian bertiga inginkan Menyewa rumah ini Siapa di antara kalian yang ingin menyewa kami bertiga? Pihak lawan segera tertawa dingin tiada hentinya Maaf, rumah kami hanya bisa disewakan setiap tahunnya satu orang Jikalau kalian bertiga ingin menempatinya bersama-sama, hal ini tidak bisa jadi Aku mau sewa rumah ini, bentak petian ki dingin Kau sedikit pun tidak salah Tadi ada seorang membinasakan dua orang kawan kami, siapa di antara kalian yang melakukan? Aku Kalau begitu rumah ini tak dapat disewakan kepadamu, setiap orang yang ingin menyewa rumah ini harus mempunyai asal-usul yang suci bersih Rumah ini tidak akan disewakan kepada seorang pembunuh Tapi aku sudah bulatkan tekat untuk menyewa rumah ini Bolehkah aku yang sewa tiba-tiba si tamu pencari bunga berseru dingin? Kau bisa menggunakan pedang sedikit pun tidak salah Ketiga syarat tersebut, tidak ada titik cuma aku bisa menyusulkan barang-barang tersebut Tidak bisa jadi, tidak bisa jadi Benar, harap kalian bertiga cepat-cepat mengundurkan diri dari rumah ini Mengundurkan diri dari sini Benar, kalau tidak, setelah sampai waktunya jika di antara kalian bertiga sampai tertimpa kemalangan Jangan salahkan kami tidak menerangkan terlebih dahulu Kawan, aku ingin menanyakan satu persoalan kepadamu Ujar peletian ki dingin Katakan Benarkah Sinmokiam Hek sudah menemui ajalnya? Tanda tanya Persoalan ini tak dapat aku jawab Karena kau bukan tamu penyewa rumah kami Sehingga tak dapat dikatakan punya hubungan Apalagi barang timbal balik pun tak ada Maka dari itu aku tidak ingin menjawab pertanyaanmu itu Si tamu pencari bunga segera tertawa Bab 36 Kawan, kau tidak berani menjawab ataukah tidak bisa menjawab pejeknya? Setelah merandek sejenak, kemudian ujarnya seraya tertawa dingin Kawan, mengapa kau tidak suka unjukkan diri untuk berjumpa dengan kami? Aku tidak ingin menemui kalian Tapi aku justru ingin sekali berjumpa dengan dirimu Koma O, D, O, W, O Begitu ucapan terakhir meluncur keluar dari bibirnya Bayangan manusia berkelebat lewat Badannya sudah mencelat ke arah di mana berasalnya suara tersebut Gerakannya benar-benar luar biasa cepatnya Ketika si tamu pencari bunga ini tiba di belakang ruang tersebut Ternyata telah menubruk tempat kosong Sesosok bayangan manusia pun tidak tampak Ia jadi melengak Pada waktu itu petian ki sudah menyusul dari belakang Wow, cepat benar gerakan badannya Tanda petik Seru si tamu pencari bunga kesal Suasana di ruangan besar sunyi senyap Tak kedengaran sedikit suara pun Pada waktu itu tiba-tiba sepasang metusi sastrawan berusia setengah baya yang sangat tajam telah terbentur dengan sebuah pintu kecil di belakang ruangan tersebut Alisnya langsung dikerutkan Kaki kanan diayunkan melancarkan satu tendangan kilat ke atas pintu tersebut Kena terhajar oleh tendangan tadi Pintu terpentang lebar Suasana di dalam ruangan tersebut gelap gulita dan sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Pertama-tama si sastrawan berusia setengah baya itu berjalan masuk terlebih dahulu ke dalam ruangan kecil Disusul oleh petian ki di belakang, pintu rahasia tersebut sempit lagi panjang Kurang lebih setelah berjalan sejauh tiga kaki sampailah mereka di sebuah ruangan yang gelap Sukar melihat lima jari sendiri, hening, sunyi secara samar-samar menimbulkan rasa seram di hati semua orang Tiba-tiba, suara bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian disusul munculnya Sesosok bayangan manusia melayang turun kurang lebih tiga tombak di tengah ruangan tersebut Kawan, akhirnya kau munculkan diri juga, seru si tamu pencari bunga dingin Sedikit pun tidak salah, kalian sudah tiba di sini Sudah seharusnya kami adakan sedikit penyambutan buat kedatangan kalian Baru saja ia membungkam, mendadak dari balik ruang rahasia tersebut kembali muncul enam orang lelaki berbaju hitam yang segera mengepung ketiga orang itu di tengah kalangan Suasana mulai diliputi ketegangan, hawa nafse membunuh melintas memenuhi ruangan Kembali si tamu pencari bunga itu tertawa hambar Oh, titik penyambutan kalian ternyata betul-betul luar biasa jengeknya sinis Sudah tentu, karena kalian bertiga hanya manusia biasa-biasa saja Sinar mata petianki dengan tajam menyapu sekejap ke seluruh ruangan, ditemuinya wajah orang dua berbaju hitam Itu rata dua berkerudung sehingga sulit untuk melihat wajah mereka yang sebenarnya Siapakah sebetulnya kalian seru pemuda itu sambil tertawa dingin? Bukankah kami sudah pernah memberitahu kepada kalian bahwa kami adalah majikan rumah ini? Apakah di antara kalian masih ada orang lain tidak ada? Lalu siapakah di antara kalian yang merupakan majikan sebenarnya? Aku sahut siorang berbaju hitam yang berada di paling depan Kalian bertujuh siap hendak melakukan apa bukankah tadi sudah ku katakan bahwa rumah ini tidak Akan kami sewakan kepada kalian bertiga, tapi sekarang Kamu semua dengan maju paksa telah menerjang masuk kemari Maka aku pun tidak perlu sungkan-sungkan untuk menghadapi kalian lagi HAAA titik HAAA titik HAAA titik HAAA titik Jadi kalian ingin menggunakan jumlah yang banyak untuk mengalahkan jumlah yang sedikit EJ, si tamu pencari bunga seraya tertawa Terhadap kalian manusia-manusia yang tidak pakai aturan Terpaksa kami harus menggunakan care begini untuk menghadapi kamu semua Habis berkata tampak bayangan manusia berkelebat lewat Si orang berbaju hitam itu pertama-tama bergerak terlebih dahulu dengan gerakan yang aneh dan cepat langsung mengancam tubuh si tamu pencari bunga Setelah datang rasanya tidak perlu sungkan-sungkan lagi, nih Lihat serangan bentak si tamu pencari bunga pula Pada waktu si lelaki berkerudung tadi melancarkan serangan ke arahnya dengan cepat ia putar badan Lalu mencelat ke samping, kemudian diikuti oleh serangan dasyat menggulung keluar Dengan sebat si tamu pencari bunga silangkan sepasang tangan memunahkan datangnya serangan lawan Sedang waktu itu ke enam orang berbaju hitam lainnya sudah bergerak menyerang Pek, Tian Ki serta Huli Hun berdua Gerak-gerak ke enam orang berbaju hitam itu laksana banteng luka, serangan yang dilancarkan rata dua cepat bagaikan kilat Tenaga pukulam pun luar biasa dasyatnya, seketika itu juga Pek, Tian Ki serta Huli Hun kena terdesak mundur sejauh 7-8 langkah lebih Pek, Tian Ki membentak keras, pedangnya digetarkan dengan membentuk serentetan cahaya tajam berturut-turut mengirim dua serangan sekaligus Huli Hun pun membentak keras seraya mengirim satu hajaran dasyat Seketika itu juga seluruh kalangan dipenuhi dengan napsu membunuh yang menggidikan hati Sepuluh orang bertarung jadi satu dengan ramainya, untuk beberapa saat sukar bagi masing dua pihak untuk merebut kemenangan Kepandaian silat yang dimiliki Pek, Tian Ki bertiga betul dua luar biasa sekali Bayangan manusia menyambar lewat, angin pukulan menderuduru, suasana diliputi dengan ketegangan Tiba-tiba, suara jeritan ngeri berkumandang memecahkan kesunyian Seorang lelaki berkerudung menemui ajalnya dengan sangat mengerikan di bawah tusukan pedang cilang liong kiam dari Pek, Tian Ki Waktu itu si lelaki berkerudung yang menyerang diri sastrawan berusia setengah bayapun telah digencek oleh lawannya, sehingga berada dalam keadaan berbahaya Tiba-tiba, si sastrawan setengah bayap melancarkan suatu serangan dengan tangan kanannya membabat wajah lelaki berkerudung tersebut Serangannya cepat dan anehnya luar biasa Agaknya si lelaki berkerudung itu sama sekali tidak menduga kalau lawannya mempunyai kepandaian sebegitu dasyat dan lihainya Melihat si sastrawan setengah bayap menyerang badannya, ia pun mengirim satu serangan pula menerima datangnya serangan lawan dengan keras-lawan keras Pada saat si orang berbaju hitam itu menerima datangnya serangan lawan dengan keras-lawan keras itulah, tangan kiri dari sitrem pencari bunga sudah disapu ke depan Berak-ak-ak-ak, diikuti suara bentrokan keras, suara dengusan berat bergema saling susul menyusul, terlihatlah si orang berbaju hitam itu sambil muntahkan darah segar Badannya mencelat ke tengah udara kemudian terbanting ke atas tanah keras-keras Sekali terjang si tamu pencari bunga itu sudah mencengkeram tubuh lelaki berkerudung tersebut, kemudian diangkat tinggi-tinggi ke atas Ketika itu juga jeritan ngeri kembali berkumandang memenuhi ruangan, seorang lelaki berkerudung kembali menemui ajalnya dengan sangat mengerikan di tangan Pak Tain Ki Sedang pemuda itu sendiri juga terkena hajaran, sehingga badannya mundur ke belakang dengan sempoyongan Pada waktu itulah, tiga sosok tubuh bayangan manusia berkelebat lewat, dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busur menuruk ke arah Pak Tain Ki Sedang angin pukulan bersama dua menyapu keluar Melihat kejadian itu, si tamu pencari bunga segera membentak keras Tahan! Suara bentakan dari si tamu pencari bunga ini keras bagaikan ledakan halilintar di siang bolong, membuat seluruh ruangan jadi berdengung dan orang-orang pada mundur ke belakang dengan hati terperanjat Siapa yang berani turun tangan terhadap dirinya, akan kubunuh terlebih dahulu bentak si tamu pencari bunga dengan wajah penuh hawa napsu membunuh Beberapa patah perkataan yang diucapkan si tamu pencari bunga ini penuh diliputi hawa napsu membunuh, membuat setiap orang yang mendengar merasakan hatinya bergidik dan bulu Roma pada bangun berdiri Sisanya empat orang berbaju hitam yang mendengar perkataan tersebut sama-sama merasakan badannya merinding dan memandang ke arah si tamu pencari bunga itu dengan meti mendolong Ternyata tak seorang pun di antara mereka yang berani turun tangan lagi Si sastrawan berusia setengah bayak itu tertawa dingin, sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah si manusia berkerudung yang berada di dalam cengkeramannya Siapakah sebenarnya kau orang tanyanya dingin? Pihak lawan cuma tertawa sinis, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Di atas wajah si tamu pencari bunga perlahan-lahan terlintas lah hawa napsu membunuh Kau benar-benar tidak ingin berbicara bentaknya dingin Sedikit pun tidak salah Kau tidak suka bicara, apakah kau anggap aku tidak punya care untuk paksa kau buka suara Habis berkata tangan kanan si tamu pencari bunga itu ditotokkan ke atas tujuh buah jalan darah kematian di tubuh lelaki berkerudung tersebut dengan ilmu peretak tulang pembotot otot Begitu jalan darah kena ditotok, si lelaki berkerudung hitam itu menjerit-jerit kesakitan seperti babi disembelih Seluruh tubuhnya gemetar keras dan makin lama semakin menyusut kecil Kau suka bicara tidak kembali si tamu pencari bunga membentak keras Aku-aku bicara Hehehe titik hehehe Koma aku masih menganggap badanmu itu terbentuk dari besi baja Seru si tam pencari bunga seraya tertawa congkak Tangannya segera berkelebat membebaskan orang itu dari totokan jalan darahnya Kemudian bentaknya Siapa kau? Ayuh jawab Orang itu terengah-engah setelah sedikit mengatur pernapasan jawabnya Aku-aku adalah tiong titik adu Belum Habis ya berkata, mendadak suara jeritan ngeri Berkumandang memenuhi seluruh ruangan Darah segar munkrat keempat penjuru dan tahu-tahu si orang berbaju hitam itu sudah menemui ajalnya Kejadian itu kontan saja menimbulkan rasa terkejut di dalam hati semua orang Tiba-tiba titik Hehehe titik hehehe titik hehehe barang siapa yang berani Membocorkan rahasia perguruan harus mati serentetan suara tertawa Dingin berkumandang datang Suara tersebut jelas berasal dari seorang perempuan Terlihat bayangan hitam berkelebat lewat di tengah-di tengah ruangan rahasia yang sunyi senyap muncul kembali sesosok bayangan hitam Semua orang mendonak Dilihatnya seorang perempuan berusia 30 tahunan dengan wajah kaku, dingin dan menyeramkan telah berdiri tegak di sana Hehehe titik tidak ku sangka di tempat yang seram bagaikan di neraka ini masih ada seorang gadis secantik kau Kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sukar dipercaya Seru si tamu pencari bunga sambil tertawa dingin Siapa kau? Si tamu pencari bunga? Oh 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 sungguh indah sekali gelarmu itu Sedikit pun tidak salah Tolong tanya, siapakah dirimu soal ini aku tidak ingin memberitahukan kepadamu Justeru aku ingin minta pertanggungan jawab dari kalian bertiga yang berturut-turut telah membinasakan empat orang anak buah kami dalam ruangan ini Siapa kau? Jikalau kau tidak menjawab bagaimana kami bisa mempertanggung jawabkan persoalan ini? Aku adalah salah seorang majikan dari rumah ini Apakah di samping itu masih ada majikan-majikan yang lain? Kemungkinan sekali ada Mengapa tidak suruh saja majikan kalian untuk keluar karena kalian belum setimpal untuk menemui dirinya jadi aku cocok jikalau berjumpa dengan kau? Perkataan yang bergandeng ngerat ini seketika itu juga membuat perempuan berbaju hitam itu jadi malu Dan dari rasa malu jadi gusar, air mukanya berubah hebat Apakah kalian bertiga sudah tahu barang siapa yang berani memasuki rumah ini? Maka ia harus mati Tidak tahu Kalau begitu akan aku suruh kalian mengetahuinya Sembari berkata selangkah demi selangkah Ia berjalan mendekati si tamu pencari bunga Peristiwa dengan jelas sudah terbentang di depan mata Rumah yang berbentuk aneh dan penuh diliputi kemistriusan ini tentu milik diri suatu perguruan tertentu Sedang perguruan tersebut dengan menggunakan rumah aneh ini telah membunuhi habis jago-jago lihai dari dunia kangong termasuk sembilan jagoan pedang dari kolong langit Pada waktu itu, si perempuan berbaju hitam itu telah tiba kurang lebih lima depan di hadapan si tamu pencari bunga Mendadak ia memandang sembelari bertanya dengan nada suara yang dingin Kalian bertiga, hendak turun tangan bersama-sama, ataukah satu persatu? Si tamu pencari bunga kembali tertawa dingin Begini saja, mari kita orang mengadakan suatu pertaruan Taruhan apa? Taruhan jurus serangan? Benar, kita tetapkan hanya terbatas sampai sepuluh jurus saja Jika aku kalah, maka kami bertiga rela menerima hukuman darimu Sebaliknya jika kau yang kalah, maka kau harus menjawab tiga buah pertanyaan yang aku ajukan Apa pertanyaanmu? Soal ini kau tidak perlu tahu Cuma seharusnya kau tahu tiga lembar nyawa kami hanya diganti dengan tiga buah pertanyaan Sepatutnya kau lah yang beruntung Sungguh-sungguhkah perkataanmu itu? Tanya si perempuan berbaju hitam itu dengan air muka berubah hebat Sedikit pun tidak salah Apakah mereka berdua sama-sama setuju? Aku rasa mereka bisa menyetujuinya Sinar mata pun perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah Pek Tian Ki serta Hulihun Tanyanya, bagaimana menurut pendapat kalian berdua? Dengan air muka berat Pek Tian Ki serta Hulihun mengangguk Mereka percaya kepandaian silat yang dimiliki si tamu pencari bunga ini jauh berada di atas lawannya Setelah memperoleh persetujuan, sasatrawan berusia setengah bayak itu kembali menoleh ke arah perempuan berbaju hitam itu, tegurnya dingin Mereka sudah menyetujui, kau boleh berlega hati Bagus sekali, jikalau di dalam sepuluh jurus kau berhasil menemui kekalahan di tanganku Maka kalian bertiga harus menurut hukuman yang aku jatuhkan tanpa membantah Benar Kalau begitu, kita boleh segera bergerak silahkan ke orang mulai turun tangan Sekali lagi si perempuan berbaju hitam itu melangkah maju ke depan Sinar matanya memancarkan cahaya penuh berhawa napsu membunuh melototi diri si tamu pencari bunga itu tanpa berkedip Kabuk keluar senjatamu bentaknya dingin Tidak perlu Kalau begitu, bagus sekali, silahkan saudara mulai turun tangan Terhadap seorang perempuan secantik dirimu, aku merasa sangat tidak tega untuk turun tangan jahat, lebih baik Tanda petik Bangsat Kau sudah bosan hidup? Belum habis perempuan berbaju hitam itu selesai berbicara, bayangan hitam sudah menyambar lewat bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya Menerjang diri si tamu pencari bunga itu, sebuah serangan dasyat sudah menggulung keluar Si perempuan berbaju hitam ini benar-benar merupakan seorang jagoan yang memiliki kepandayan yang sangat lihai, cukup ditinjau dari badannya yang mencelat ke depan, sudah cukup mengejutkan hati setiap orang yang melihatnya Buru-buru si tamu pencari bunga angkat tangan kirinya menghalau datangnya serangan tersebut, sedang tangan kanan balas mengirim satu pukulan ke muka Bayangan manusia saling menyambar, masing-masing pihak dalam waktu yang amar singkat telah saling bertukar serangan sebanyak dua jurus Kecepatan geraknya membuat orang lain susah untuk melihat jelas bagaimanakah jurus serangan yang digunakan kedua orang itu Tangan kiri si sastrawan berusia setengah baya itu begitu menyerang, si perempuan berbaju hitam itu pun menangkis dengan tangannya, dengan sebuah jurus bertahan yang indah Jelas mereka berdua telah menggunakan kera bertempur adu jiwa untuk berusaha mengalahkan pihak lawannya dalam waktu sesingkat-singkatnya Pek Tianqi menoleh dan memandang sekejap ke arah lihun, dilihatnya wajah gadis itu hambar sedikit pun tidak menunjukkan reaksi apapun Sinar matanya dengan tajam memperhatikan ke tengah kalangan di mana telah berlangsung suatu pertarungan yang mahaseru Nonahu tegur Pek Tianqi lirih Suara teguran dari pemuda itu agaknya telah menggetarkan hatinya, ia tersentak kaget kemudian alihkan sinar matanya ke arah seng perjaka Ada urusan apa balik tanyanya? Aku ada satu persoalan yang saat ini hendak ku tanyakan kepadamu Katakanlah, antara ibumu dengan Sam Chiat Sincun apakah benar-benar ada hubungan yang ngerat? Sudah tentu, dia adalah salah seorang istrinya Ibumu sudah mati Soal ini aku tidak bisa menjawab, cuma aku boleh beritahu kepadamu bahwa aku bukan dilahirkan oleh Sam Chiat Sincun Mengapa? Menanti sepeninggal dari rumah aneh ini, aku bisa memberitahukan persoalan ini kepadamu Jadi saat ini kau tidak ingin menjawab seluruh pertanyaanku? Benar Agaknya Pek Tianqi dibuat kecewa oleh jawabannya itu Benar, hingga saat ini ia masih belum mengetahui hal-hal yang pernah dialami Sam Chiat Sincun pada masa yang lalu Sebenarnya macam apakah orang itu? Tiba-tiba, suara bentakan keras berkumandang memenuhi angkasa Tampak bayangan manusia saling berkelebat Kedua orang itu kembali saling menyerang sebanyak delapan jurus Di tengah suara bentakan keras itulah tubuh si tamu pencari bunga itu Kena dipaksa mundur lima enam langkah ke belakang oleh serangan dari si perempuan berbaju hitam itu Kejadian ini kontan saja membuat Pek Tianqi serta Hulihun merasa sangat terperanjat Tiba-tiba, pada saat si tamu pencari bunga itu mengundurkan diri ke belakang itulah Tiba-tiba tubuh si perempuan berbaju hitam itu berputar kencang Kemudian laksana sambaran kilat menerjang maju ke depan Tapi si tamu pencari bunga tidak ingin menunjukkan kelemahannya Melihat perempuan itu berputar kencang Tangan kanannya dengan gerakan yang aneh tiba-tiba menotok ke depan Agaknya si perempuan berbaju hitam itu sama sekali tidak menduga Kalau kepandayan silat yang dimiliki si tamu pencari bunga itu bisa sedemikian lihainya Buru-buru ia mengundurkan diri ke belakang Suara bentakan bergema memenuhi angkasa Kembali si tamu pencari bunga tersebut mengirim satu pukulan ke muka Kepandayan silat yang dimiliki si tamu pencari bunga ini sekalipun digunakan Untuk menghadapi tiga orang perempuan berbaju hitam Macam itu pun mungkin masih sanggup Apalagi hanya seorang, sudah tentu kemenangan pasti berada di tangannya Dalam serangannya yang terakhir ini ia telah menggunakan suatu serangan maut yang mematikan Si perempuan berbaju hitam itu mana mungkin bisa berhasil menghindarkan diri Dari datangnya serangan tersebut Keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasai keningnya Ternyata saking kagetnya ia sudah lupa mengenakan kembali pakaiannya yang hampir terbuka itu HAAA titik HAAA titik HAAA titik HAAA titik Apakah kau sudah mengaku kalah ujar si tamu pencari bunga sambil tertawa terbahak-bahak Seluruh tubuh perempuan cantik berbaju hitam itu gemetar keras bagaikan kenastro Om bertegangan tinggi, wajahnya pucat pasi bagaikan mayat Tidak salah, aku sudah kalah, apa yang kau inginkan Oh 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 titik mudah, mudah sekali, jawablah tiga. Pertanyaan yang akan aku ajukan kepadamu. Perempuan cantik berbaju hitam itu kelihatan rada ragu-ragu, lama sekali ia baru bertanya. Pertanyaan apakah itu? Pertama, siapakah majikan kalian? Kedua potong seng perempuan dengan cepat. Tahukah kalian rumah berbentuk aneh ini adalah rumah kediaman dari tiap hoa siancu dan persoalan yang ketiga di mana letaknya loteng genta? Ucapan loteng genta yang diutarakan paling belakang ini bukan saja membuat air muka si perempuan cantik berbaju hitam berubah hebat, sekalipun petianki yang ada di sisi orang itu pun ikut berubah wajah karena kata dua loteng genta baru untuk pertama kali ini ia dengar disebut orang. Apa kata-kata genta yang diucapkan siorang berbaju hitam tadi sesaat menemui ajalnya adalah mengartikan loteng genta ini. Tapi macam pengurung apakah loteng genta itu? Dengan perasaan hati bergidik si perempuan cantik berbaju hitam itu berdiri mematung di tempat semula. Melihat perempuan cantik tersebut belum juga memberi jawaban barang sepatah katapun, si tamu pencari bunga kembali menegur dengan nada yang dingin. Cepat jawab ketiga buah pertanyaanku. Hehehe titik eh titik eh titik sayang, sayang titik. Titik sungguh sayang sekali di antara ketiga buah pertanyaanmu tak sebuah pun bisa ku jawab. Sahut si perempuan cantik. Berbaju hitam itu seraya tertawa hambar. Terima kasih telah menonton!